Persekutuan pedang sakti jilid 16. Tak selang berapa saat kemudian mereka sudah keluar dari gua karang tersebut, masing-masing menginjak batuan cadas tersebut dengan ujung kaki masing-masing dan melesat keluar dengan kecepatan paling tinggi. Rupanya mereka sudah berada di sebuah selat yang dihimpit dua buah bukit karang, selat tersebut amat sempit dan permukaan tanahnya dilapisi pasir putih yang lembut, selat mana menjulang sampai ke dalam sana. Sambil menuding ke bawah tebing karang sebelah kanan, kakek OU kembali menerangkan, aku telah mempersiapkan batu karang setiap satu kaki di bawah tebing sebelah kanan. Sana, kalian harus memperhatikan dengan seksama. Selesai berkata, dia segera berjalan dulu dengan langkah lebar. Jangan dilihat dia hanya berjalan biasa dengan langkah lebar, padahal kecepatannya amat hebat dan tubuhnya bergerak sangat ringan, seakan-akan sedang melayang saja di atas pasir putih itu keadaannya banar bahar sangat mengagumkan. Wee Tiong Hang yang menyaksikan hal tersebut tidak sempat lagi untuk mencabangkan pikirannya, dia tak berani beraya lagi, sambil menarik napas panjang tubuhnya melompat pula ke depan. Benar juga setiap jarak satu kaki dia menjumpai sebuah batu karang sebagai tempat untuk berpijak. Dengan memantulkan ujung kakinya di atas batu-batu cadas tersebut, sepanjang perjalanan mereka bergeras ke depan dengan kecepatan sangat tinggi. Selat sempit itu panjangnya tidak sampai setengah li, dalam waktu singkat mereka sudah tiba di tempat tujuan. Waktu itu kakek OU sudah menghentikan perjalanannya tak jauh di depan sana menanti ketiga rekannya sudah sampai, dia baru menunjuk ke muka sambil bisiknya. Nona kami disekap dalam istana racun di belakang sana, tepatnya pada ruang batu-batu ketiga di ujung sebelah kanan, di situ terdapat penjagaan yang sangat ketat. Lebih baik kita tukar dulu lankunpit dengan yang asli, sedang wisiau hiap tidak usah turut bergerak, biar kamlote saja yang membawa lankunpit menunggu aku di sini. Mengikuti arah yang ditunjuk semua orang mengalihkan pandangan matanya ke depan tempat di mana mereka berdiri sekarang rupanya berada di sebuah punggung bukit. Tanah dataran di bawah sana jauh lebih rendah meski dalam kegelapan tak dapat melihat secara jelas, namun lamat-lamat masih dapat terlihat juga. Yang dimaksud sebagai selatok sehsia tak lebih hanya merupakan sebuah selat sempit yang berbentuk memanjang ke belakang. Istana racun berada di bawah di sebuah bukit kecil yang persis merupakan pusat dari selat tersebut. Empat penjuru sekelilingnya nampak amat gelap dan penuh dikelilingi bangunan rumah berbatu. Dengan berada di antara himpitan dua buah bukit yang menjulang ke angkasa boleh dibilang letak selatok sehsia ini sangat terpencil dan rahasia. Liu Leng Peo memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, kemudian bertanya. Kakek Owu berada di manakah manusia yang bernama lankunpit itu? Dia berada di dalam sebuah rumah batu di sebelah selatan istana racun, tempat itu terlindung oleh hutan bambu sehingga sukar ditemukan, mari kalian semua mengikuti aku. Seusai berkata dia lantas mengajak ketiga orang itu berangkat menelusuri sebuah jalan kecil di antara dinding batu. Berhubung saat ini mereka sudah berada jauh di dalam selatok sehsia, siapapun tak berani bertindak secara gegabah dengan berlindung di balik pepohonan yang rindang mereka bergerak cepat menuju ke depan sana. Untung saja mereka bergerak dipimpin oleh kakek Owu yang hebat, sekalipun ada kalanya mereka berjumpa dengan orang selat yang bertugas jaga di situ semuanya berhasil ditotok jalan darahnya dari kejauhan sehingga tanpa disadari mereka semua sama tergelelak roboh dan tidak sadarkan diri. Tak selang berapa saat kemudian mereka sudah berada di depan sederetan rumah batu. Kakek Owu segera memberi tanda kepada Liu Leng Poo, lalu berkata dengan ilmu menyampaikan suara. Nona Liu cepat masuk, dua orang penjaga di luar pintu telah berhasil kurobohkan. Liu Leng Poo manggut-manggut dan membuka pintu ruangan dengan cepat, pintu itu segera terbuka dan setitik cahaya lentera memancar keluar. Secepat kilat Nona itu mesyelingap masuk ke dalam ruangan tersebut. Mendadak dari balik ruangan terdengar seseorang menegur, siapakah kau? Suara itu jelas berasal dari Lan Kunpit. Ketika Liu Leng Poo mengalihkan sorot matanya ke depan, tampak ruangan batu ini terdiri dari dua buah ruangan. Ruangan bagian luar agaknya merupakan kamar tidur, perlengkapan serta perabotannya sangat bagus dan mewah. Mungkin hal ini dikarenakan Lan Kunpit adalah keturunan keluarga Lan dari Imlan sehingga pihak selatok sehsia memberikan pelayanan yang baik dengan harapan bisa merangkul bapaknya Lan Simhu ke pihaknya. Setelah melihat keadaan dalam ruangan itu Liu Leng Poo baru menjawab lirih, Aku melihat orang yang datang ternyata adalah Soe Siow Hui, Lan Kunpit benar-benar kegirangan setengah mati, cepat-cepat dia maju menyongsong sambil berseru. Mungkinkah Nona, Nona Soe? Hampir saja dia menceritakan kata Piao Moai tapi teringat akan pesan dari Chong Hu Hoatnya dan teringat ia sedang menyamar sebagai Witi Yong Hang yang mana rahasianya tak boleh sampai bocor, maka panggilan itu segera dirubah menjadi kata Nona Soe. Nampaknya jelas pula betapa lambannya jalan pikiran pemuda tersebut. Mungkinkah hal ini dikarenakan terpengaruh oleh bekerjanya semacam obat beracun? Liu Leng Poo segera menyahut lirih kemudian berjalan masuk ke dalam katanya. Aku merasa kesepian berada dalam kamar seorang diri maka sengaja datang kemari mencarimu apakah kau tidak senang menyambut kedatanganku? Oh oh, senang, senang, dengan senang hati. Tanda petik. Belum sempat perkataan itu diselesaikan Liu Leng Poo sudah menotok jalan darah di bawah iganya dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Berhubung jarak kedua belah pibak sangat dekat Lan Kunpi pun sama sekali tak menyangka kalau sosial hui bakal melancarkan sergapan kilat di saat wajahnya masih dihiasi dengan senyuman. Dan ia hanya sempat berseru tertahan, tubuhnya segera terjengkang ke belakang dan roboh terduduk di atas tanah. Semua peristiwa ini berlangsung dalam sekejap mata, di saat Lan Kunpi tergeletak di atas tanah itulah Kamli Ucu yang sudah menunggu di luar pintu segera menerobos masuk ke dalam ruangan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Ia sambar tubuh Lan Kunpi itu, mengempitnya di bawah ketiak lalu mengundurkan diri dari ruangan tersebut. Secara diam diamui Tiong Hang pun menyelingap masuk ke dalam ruangan batu itu untuk menggantikan kedudukan Lan Kunpi, sementara Liu Leng Poo segera mengikuti di belakang Toa Suhengnya mengundurkan diri dari tempat tersebut. Pintu kayu pun segera dirapatkan kembali seperti sedia kalah, suasana tetap tenang-hening dan seakan-akan tak pernah terjadi sesuatu peristiwa apapun. Sementara itu, tiga sosok bayangan manusia sudah berkelebat lewat dan lenyap di kejauhan sana bagaikan segulung asap. Kamli Ucu dengan mengempit Lan Kunpi telah mengundurkan diri ke jalanan semula dan kembali ke atas punggung bukit, sedangkan kakek OU mengajak Liu Leng Poo menuju ke sebuah bukit kecil. Ketika mengundurkan diri dia pun membebaskan pula jalan darah dua orang petugas jaga di tempat itu. Kedua orang penjaga tersebut rupanya merasa seakan-akan terkantuk saja, mimpi pun mereka tidak mengira kalau jalan darahnya baru saja ditotok orang. Sementara itu, kakek OU dan Liu Leng Poo telah bergerak mendekati sebuah bangunan rumah batu di bawah kaki sebuah bukit kecil. Sosiau Hwi adalah putri semata wayang dari ketua Lemhebun meski pihak Toksah siap berani memusuhi dunia persilatan, tampaknya mereka tak berani memandang enteng kekuatan dari Lemhebun. Itulah sebabnya ruangan batu di mana Sosiau Hwi berdiam sekarang boleh dibilang sangat indah dan megah bahkan terdapat pula dua orang dayang yang melayani segala kebutuhannya. Sudah barang tentu kedua orang dayang tersebut bukan bertugas melayani keperluan si Nona saja yang terpenting mereka justru mendapat tugas untuk mengawasi gerak-gerik dari Nona tersebut. Waktu itu makan malam baru saja lewat, Sosiau Hwi sedang duduk seorang diri di dekat jendela sambil bertopang dagu dia seakan-akan sedang memikirkan suatu persoalan, dua orang dayang berbaju hijau berdiri persis di sisinya. Mendadak. Dua gulung desingan angin tajam menyambar tubuh kedua orang dayang tersebut tanpa menimbulkan sedikit suara pun menyusul kemudian sesosok bayangan manusia dengan gerakan yang lebih enteng daripada daun yang rontok telah melayang turun dalam ruangan tersebut. Di hadapan tubuh Sosiau Hwi, segera bertambah lagi dengan seorang kakek berbaju coklat. Ilmu silat yang dimiliki Sosiau Hwi tidak terhitung lemah, dalam waktu yang singkat dia telah bangkit pula sambil melompat mundur selangkah dari posisi semula. Cepat-cepat kakek Owi berbisik, Nona, hamba yang datang. Sosiau Hwi segera membelalakan matanya lebar-lebar, kemudian berseru dengan hambar. Oh oh, empek Owi yang datang ada apa kau datang kemari? Hamba datang untuk menolong Nona dari sini. Menolong aku? Mengapa harus ditolong? Aku baik-baik saja di tempat ini, kata Sosiau Hwi. Kakek Owi yang mendengar perkataan tersebut menjadi tertegun diam-diam pikirnya. Wah ah, nampaknya Nona benar-benar sudah dicekoki obat penghilang ingatan sungguh dasyat obat penghilang ingatan itu. Berpikir demikian dia pun bertanya lagi dengan lirih. Apakah Nona tidak ingin pulang? Sosiau Hwi segera menarik muka dan menjawab dengan suara dalam. Buat apa aku mesti pulang? HMM, bila ayah menyayangi aku, dia pun tak akan memaksaku tempat ini baik sekali. Saban hari yang Kohwi datang menjenguku, kami merasa lebih senang berdiam di sini daripada tempat manapun. Kakek Owi yang menyaksikan keadaan tersebut segera sadar, tiada gunanya banyak berbicara dengan Nona ini. Terpaksa dia menyentilkan jari tangannya dan menotok jalan darah Sosiau Hwi, kemudian membopong tubuhnya dan menyelingap keluar lewat jendela. Pada saat itulah tanpa mengeluarkan sedikit suara pun Liuleng Peo menyelingap masuk ke dalam ruangan menggantikan kedudukan Sosiau Hwi. Maka siasat memetik bunga menyambung batang ini pun boleh dibilang sudah mencapai keberhasilan dalam langkah yang pertama. Dalam pada itu kakek Owi dengan membopong tubuh Sosiau Hwi telah bergerak menuju ke punggung bukit. Kamli Ucu segera menyambut kedatangan kakek Owi Samnil menyapa, apakah Loti yang telah berhasil menyelamatkan jiwa Nona So. Kakek Owi manggut-manggut, berhasil sih berhasil, hanya persoalannya rada serius. Kesadaran Nona sudah dipengaruhi oleh obat beracun sehingga wataknya sama sekali mengalami perubahan. Itu mah gampang, kata Kamli Ucu sambil tertawa. Aku akan memasuki selatok sehsia dengan dandanan sebagai Lamsin Hu. Asalkan sudah bersama dengan Liong Chaitian Nis Chaya akan menyerahkan obat penawar racunnya. Persoalan ini tidak dapat ditunda-tunda lagi sekarang sudah menjelang kentongan kedua, Kamlote segera mengirim orang keluar dari lembah lalu masuk kembali kemari. Aku lihat masih ada kesempatan untukmu. Kembali Kamli Ucu tertawa. Bila Lamsin Hu datang ke lembah dengan maksud menolong orang, Maka dalam soal waktu rasanya terlalu awal tapi Lamsin Hu yang akan menemui nanti hanya akan mengimbangi kera kerja saudara WI saja Dengan maksud menjadi tamu agung dari selatok sehsia jadi soal waktu sama sekali tidak berpengaruh bagiku. Kalau begitu bagus sekali seru kakek Ousmil manggut-manggut, mari kita segera berangkat. Masing-masing dengan membopong sesosok badan diam-diam mengundurkan diri dari lembah itu. Waktu menunjukkan hampir mendekati kentongan ketiga, tiba-tiba di dalam selatok sehsia muncul sesosok bayangan manusia. Orang itu mempunyai gerakan tubuh yang sangat ringan ia menyelingap ke dalam selat tersebut. Di waktu-waktu biasa, selatok sehsia selalu menganggap letak markas mereka kelewat rahasia di balik hutan bambu yang mengelilingi istana racun pun ditebar racun jahat hingga mustahil ada orang yang dapat menyusup ke situ, karenanya mereka hanya mengutus beberapa orang anggotanya untuk melakukan perondaan secara bergiliran. Saat ini malam sudah kelam, semua orang sudah berangkat tidur, bahkan mereka yang bertugas meronda pun telah pergi beristirahat di dalam kamarnya kalau telah dilakukan pemeriksaan itu pun hanya dilakukan sekali setiap berapa jam. Sebaliknya mereka yang ditugaskan menjaga di setiap sudut bukit pun merupakan anggota selat biasa, sudah barang tentu ilmu silat yang mereka miliki sangat terbatas. Ketika bayangan manusia itu berkelebat lewat, sesungguhnya tak seorang pun di antara mereka yang dapat melihatnya. Tapi orang ini memang datang dengan membawa suatu maksud tertentu seakan-akan sedang mencari sesuatu saja. Tampaknya apa yang sedang dicari belum tercapai, oleh karena itu sekali demi sekali dia berjalan bolak-balik di sekeling tempat itu sampai akhirnya jejaknya diketahui oleh para penjaga selat tersebut. Pada saat itulah dari atas puncak bukit kecil itu berkumandang datang suara gelak tertawa seseorang yang amat nyaring, kemudian disusul orang itu berseru. Sahabat dari manakah yang telah berkunjung ke selatok sesia? Maaf bila aku si leong tidak dapat menyambut kedatanganmu dari kejauhan. Menyusul gelak tertawa itu, dari atau puncak bukit kecil itu melayang datang empat lima sosok bayangan manusia dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, dalam waktu singkat mereka sudah melayang turun di depan bayangan manusia yang tak dikenal itu. Sebagai pemimpinnya adalah seorang lelaki berjubah hijau ke hitam-hitaman yang bermuka persegi empat dengan alis metu yang tebal, metu, tajam dan hidung seperti elang, Orang ini tak lain adalah Chong Hu Hoat dari selatok sehsia. Pemimpin dari empat racun leong chaitian. Di belakang tubuhnya berderet empat orang kakek berjubah hijau yang semuanya berwajah dingin kaku dan sama sekali tidak berperasaan, mereka adalah keempat orang nitongcu dari selatok sehsia. Bersasaan waktu dengan munculnya leong chaitian, dari sudut dicemur dan barat tok sehsia masing-masing telah muncul pula dua rombongan manusia, orang yang muncul di sudut sebelah timur adalah seorang lelaki berjenggot panjang, berperawakan tinggi kekar, bermuka merah seperti api dan memakai baju biru dengan sepatu kain, dia adalah wakil Chong Hu Hoat dari selatok sehsia yang bernama Siang Buciu, orang ini merupakan orang kedua dari empat racun raja langit, sedangkan di belakangnya mengikuti dua orang anggota perguruannya. Sebaliknya orang yang berada di sebelah barat berperawakan kecil pendek, berwayah penuh cambang pendek berwarna kuning, kepala sempit metu seperti tikus dan memakai baju pendek warna kuning, pada punggungnya tersoran serasang senjata yang berbentuk sangat aneh dan diikatkan pada dadanya dengan kain kuning. Orang ini adalah orang ketiga dari Sutok Tian Ong yang disebut orang sebagai si serigala kuning bercakar racun siuhit hong, di belakangnya mengikuti pula dua orang muridnya. Orang-orang yang muncul dari tiga penjuru itu muncul hampir bersamaan waktunya. Tamu yang tak diundang itu nampak sedikit agak tertegun, namun dengan cepat pula dia menegakkan tubuhnya sambil menghadapi kedatangan orang tersebut. Di bawah sinar rembulan, tampak orang itu adalah seorang kakek bermuka kurus bermata tajam dan memelihara jenggot putih yang panjang, tubuhnya memakai jubah panjang berwarna biru langit, gayanya sangat keren dan berwibawa. Tatkala Raja Langit bertangan racun Leong Chaitian dan menyaksikan orang yang berkunjung ke Selatok Sehsia tersebut adalah orang yang dikenalnya, ia nampak agak tertegun, kemudian sambil menyura serunya. Ak-a-a sungguh tidak kusangka orang yang berkunjung ke Selatok Sehsia di tengah malam buta begini adalah lan loko maaf bila siyaute tidak menyambut sebagaimana mestinya. Ternyata kakek berjubah biru itu adalah ketua dari keluarga Lan di Inlem, Lan Sinhu adanya. Selama ini keluarga Lan selalu menjagoi wilayah Inlem sehingga tanpa terasa orang sudah menganggapnya sebagai pemimpin dunia persilatan untuk wilayah Inlem. Kemunculan Lan Sinhu yang secara tiba-tiba dan begitu cepat di Selatok Sehsia, sudah barang tentu jauh di luar dugaan Leong Chaitian. Lan Sinhu segera balas memberi hormat seraya katanya. Selamat berjumpa Saudara Leong, sudah lama kita tak pernah bersuha muka, kunjunganku di tengah malam begini tentu telah mengganggu ketenangan kalian, hal ini sungguh membuat hatiku merasa tak tenteram. Leong Chaitian segera tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha-ha-ha. Lan loko terlalu sungkan, justru kunjungan tamu di tengah malam beginilah merupakan suatu kejutan, ayo masuk dulu untuk minum teh. Sebagaimana diketahui Lan Sinhu yang muncul sekarang adalah Lan Sinhu gadungan hasil penyaruan dari Kamli Ucu. Dia segera menjura kepada Siang Buciu dan Siu Ithang lalu katanya sambil tertawa. Bagus, bagus, rupanya Saudara Siang dan Saudara Siu berada di sini semua, rupanya Tok Sehsia yang telah mengobrak abrikulong langit adalah markas kalian berempat. Mana Saudara Siah? Mengapa tidak nampak sendiri? Buru-buru Siang Buciu dan Siu Ithang lantas memberi hormat. Selama ini Saudara Siah selalu bergerak di luaran jarang sekali ia tinggal di dalam selat, sahut Leong Chaitian. Sementara berbicara berulang kali itu ia mempersilahkan tamunya untuk masuk. Di antar oleh semua orang, Kamli Ucu masuk ke dalam istana racun dan mengambil tempat untuk duduk, air teh segera dihidangkan. Kamli Ucu mengangkat cawan air tehnya dan meneguk setegukan, kemudian berkata sambil tersenyum. Sebenarnya aku datang kemari karena menurut kabar yang ku dengar entah disebabkan apa putraku telah memasuki selat kalian sehingga tertawan, oleh sebab itu Siow tersengaja datang untuk minta maaf kepada Siacu kalian. Ah ah ah, Saudara Lan salah paham, cepat-cepat Leong Chaitian menggoyangkan tangannya berulang kali. Dikarenakan persoalan ini, berapa hari berselang aku telah mengutus muridku untuk membawa surat berangkat ke Inlem, mungkin dia telah bertemu Saudara Lan di tengah jalan? Oh oh, rupanya Saudara Leong telah mengutus orang untuk menyampaikan surat kepadaku, entah ada petunjuk apa sih silahkan Saudara Leong untuk mengemukakan. Leong Chaitian memutar biji matanya berulang kali, kemudian sambil tertawa paksa katanya. Berapa waktu berselang Siow Chu kami telah menangkap sepasang laki perempuan muda dari luar bukit, yang lelaki adalah Wee Tiong Hang seorang murid tercatat dari Bu Tong Pei, sedangkan yang perempuan adalah Soe Siow Hui dari Lem He Bun, kemudian setelah Siow Tem melakukan pemeriksaan terbukti bahwa Wee Tiong Hang tersebut sesungguhnya adalah penyaruan dari keponakan Lan. Mendengar sampai di situ Kam Liu Chu segera berlagak marah gumamnya, anakku ini benar-benar keterlaluan, baut apa sih dia mesti menyaruh orang Siwi itu? Leong Chaitian segera terawas ram, sambungnya lebih jauh. Menurut pengakuan dari keponakan Lan ternyata ia telah bergabung dengan Kiu Tok Kau, dan kali ini dia sedang melaksanakan perintah dari Kau Chu-nya untuk menyamar sebagai Wee Tiong Hang dengan maksud hendak menculik Nonaso dari Lem He Bun. Siapa tahu di tengah jalan mereka telah ditangkap oleh Siow Chu kami. Lantas di mana kah anakku sekarang Kam Liu Chu segera bertanya dengan perasaan cemas. Ada pun maksud Siow Tem mengirim muridku membawa surat ke Inlem, tak lain hendak mengundang kedatangan saudara Lan agar berkunjung ke selat kami. Jawaban yang bukan jawaban ini hanya diutarakan sampai setengah jalan kemudian berhenti secara tiba-tiba. Kam Liu Chu yang menyaksikan kejadian tersebut diam-diam merasa geli, pikirnya, Sialan, jangan kau anggap aku adalah Lan Sinou yang asli sehingga termakan oleh gerakanmu itu. Sementara itu, Li Yong Chai Tian telah melanjutkan kembali kata-katanya sambil tertawa kering. Berbicara menurut keadaan situasi di dalam dunia persilatan saat ini, lima partai besar sudah mulai lemah, Kiu Tok Kau pun hanya men sembunyi belum tentu selat kami akan memandang sebelah metel, terhadapnya sehingga satu-satunya kekuatan di dalam dunia persilatan dewasa ini yang benar-benar sanggup melawan selat kami tinggal Ban Kiam Hwe saja. Kemudian sesudah berhenti sejenak dia berkata lebih jauh. Tentu saja selain Ban Kiam Hwe masih ada lagi Siu Lo Bun yang dulu pernah memimpin dunia persilatan, Lam He Bun yang selama ini menjagoi Tian Lam serta Tian Set Bun yang baru-baru ini muncul di dalam dunia persilatan, tapi Siu Lo Bun jauh di barat dan sudah banyak tahun tak pernah melakukan gerakan di dalam dunia persilatan, pihak Lam He Bun pun jarang sekali berkelana di dalam dunia persilatan sebaliknya Tian Set Bun juga tak pernah melakukan gerakan di dalam dunia persilatan. menentu jejaknya dan hingga kini belum ketahuan maksud tujuannya. Dalam pada itu meja perjamuan telah dipersiapkan. Li Yong Cai Tian segera mempersilahkan Kam Li Ucu untuk menempati kursi utama, sementara dia bersama Siang Bu Chu dan Siu It Hang menemani di sisinya. Untuk beberapa saat Kam Li Ucu tidak berani bertanya lebih jauh berhubung ia belum bisa memahami maksud dan tujuan lawannya, setelah ia mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain tadi. Tiba-tiba Li Yong Cai Tian berkata lagi sambil tersenyum. Sudah sekian lama Saudara Lan menjago Imlem dan termasuhur di mana-mana, lagi pula kita sama-sama termasuhur karena menggunakan racun, atau berbicara yang lebih jauh kita sama-sama memperoleh ilmu dari cikal bakal yang sana, oleh sebab itulah Siacu kami sudah lama sekali ingin bersekutu dengan Saudara Lan. Sambil tertawa dan menjurah Kam Li Ucu menyaut. Saudara Li Yong terlalu memuji, dahulu seandainya Siacu tidak berbelas kasehan, mungkin selembar jiwaku ini sudah melayang, sekarang Siacu memandang tinggi diriku sungguh hal ini merupakan suatu kebanggaan bagiku. Paras muka Li Yong Cai Tian segera berseri ditatapnya wajah Kam Li Ucu lekat-lekat kemudian katanya. Kalau begitu Saudara Lan sudah bersedia untuk bersekutu dengan selat kami, apabila Siacu ada sesuatu perintah asal Siaw Temampu untuk melakukannya pasti akan kulaksanakan tanpa membantah. Menyaksikan lawanja menyanggupi dengan begitu cepat, Li Yong Cai Tian segera menduga hal ini setengahnya pasti dikarenakan putra kesayangannya berada di cengkraman sendiri, sedangkan setengahnya lagi dibuat tergetar oleh nama besar Tok Seh Sia. Oleh karenanya dia sama sekali tidak menaruh curiga kepadanya malah sambil terbahak-bahak dengan perasaan bangga ia berkata, setelah Saudara Lan bersedia bersekutu dengan kami. Berarti kau adalah orang kami sendiri maka Siaw Temampu bersedia untuk bicara secara belak-belakan, sesungguhnya tujuan Siacu menangkap putri kesayangan dari Lem Hei pun. Dengan tujuan ingin bersekutu dengan pihak Lem Hei pun. Cuma saja selama ini selat kami tiada hubungan dengan Lem Hei pun, kami sedang bingung karena tak ada orang yang menjadi penengah, maka aku harap Saudara Lan yang mempunyai hubungan famili dengan pihak Lem Hei pun bersedia menjadi penengahnya, aku rasa hal ini paling cocok. Kamli Yucu segera tertawa. Soal itu mah bukan masalah lagi, Saudara Siu Jin bukan tidak bermaksud mencampuri urusan dunia persilatan, hanya berhubung jaraknya kelewat jauh dan lagi tidak ada jalingan hubungan yang baik maka hal ini tidak pernah berlangsung. Dalam soal ini asal Siaw Temembuat sepucuk surat saja dan kirim oleh utusan Saudara Leong, pihak Lem Hei pun pasti tak akan menampik. Sesungguhnya tujuan yang sebenarnya tak lain adalah memberi peluang bagi Witi Yong Hang dan Li Uleng Peo yang telah menyelundup ke dalam selatok Siaw untuk bekerja dengan lebih leluasa, itulah sebabnya semua permintaan orang disanggupinya dengan begitu saja. Sekalipun harus menulis sepucuk surat untuk Ketua Lem Hei pun pun, hal ini akan dilakukannya juga. Tapi bagi pendengaran Leong Cai Tian hal tersebut benar-benar merupakan suatu tanda yang sangat mengembirakan hati. Selama ini dia selalu dibuat murung karena harus menghadapi dua musuh tangguh di sebelah barat dan selatan ini tetapi sekarang semua kerisauan bisa dibereskan. Dalam sepatah dua patah kata saja bayangkan saja bagaimana mungkin ia tidak menganggap Kam Li Ucu sebagai orang sendiri. Dia segera menjurah berulang kali sambil katanya. Dalam persoalan ini, semuanya berkat bantuan dari saudara Lan saja, berbicara sampai di sini, dari dalam sakunya dia mengeluarkan sebuah botol porselen dan mengambil dua butir pil yang segera diangsurkan ke hadapan Kam Li Ucu sambil ujarnya dengan senyum di kulum. Inilah obat penawar racun bubuk pembingung sukma bikinanku sendiri, harap saudara Lan bersedia untuk menerimanya lebih dulu. Kam Li Ucu sama sekali tidak menerima pemberian tersebut, dengan berlagak tertegun ia berseru. Jangan-jangan saudara Leong telah. Saudara Lan jangan salah paham, cepat-cepat Leong Cai Tian menggoyangkan tangannya berulang kali. Kehadiran saudara Lan disambut pihak Tok Sehsia sebagai tamu agung, masa kami justru meracuni saudara Lan? Lantas apa pula kegunaan dari obat penawar racun bubuk pembingung sukma ini? Padahal dalam hatinya dia mengerti, Sosiau Hwi dan Lankunpe telah kehilangan akalnya karena terpengaruh oleh bubuk beracun tersebut. Sambil tertawa Leong Cai Tian segera berkata, Harap saudara Lan sudi menerimanya dulu, Siaw Te tentu akan memberikan keterangannya, setelah menerima pil tersebut. Kam Li Ucu berkata, Nah sekarang saudara Leong boleh berbicara. Terus terang saja ku katakan saudara Lan, setelah keponakan Lan dan Noneso ditangkap Pang Cu kami kembali ke selat merah berdua telah dicekoki bubuk pembingung sukma. Kim Li Ucu sengaja berubah paras mukanya setelah mendengar perkataan itu. Seng Bu Ciu kuatir Kam Li Ucu menaruh kesalahpahaman, sambil tertawa ia segera berkata, Lan Loko tidak usah kuatir bila obat pembingung sukma yang biasanya dipergunakan orang persilatan menyebabkan seseorang kehilangan daya pikirnya sehingga tidak mengenal lagi sana keluarga sendiri setelah meneran pil itu, Maka bubuk pembingung sukma dari selat kami sama sekali tak akan menimbulkan gejala semacam ini. Lantas bagaimana keadaannya? Bagi orang yang telah dicekoki bubuk pembingung sukma dari selat kami, Maka ilmu silat maupun akal budinya sama seperti orang normal kecuali di dalam waktu saja agak berubah, merasa sudah diperintah. Liong Chaitian segera menyambung pula dengan cepat. Itulah sebabnya si Yautet telah menyerahkan dua butir pil penawar racun kepada saudara Lan tadi, Hal ini demi pengertian saudara Lan untuk memaklumi keadaan yang sebenarnya, Sebab si Yautet kami sengaja mencekoki keponakan Lan dan Oneso dengan bubuk pembingung sukma itu karena mempunyai suatu rencana tertentu, Karena itulah hingga sekarang mereka belum diberi obat penawar racunnya. Tergerak hati Kamli Ucu setelah mendengar perkataan tersebut, segera tanyanya dengan keheranan. Mengapa demikian? Liong Chaitian tertawa misterius. Saudara Lan bukan orang luar, tak ada salahnya ku katakan secara terus terang. Dewasa ini umat persilatan hanya tahu Itiong Hang sudah ditangkap oleh Siacu kami, Namun belum ada yang tahu kalau Itiong Hang yang telah tertangkap itu sebenarnya adalah hasil penyaruan dari keponakan Lan. Satu-satunya orang yang mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya mungkin hanya Kiu Tok Kau Chu seorang, Bila dugaan Siota tidak salah, saudara Lan bisa datang sedemikian cepatnya mungkin dikarenakan Kiu Tok Kau Chu telah mengirim kabar kepadamu. Bukankah begitu? Kamli Ucu segera manggut-manggut sambil katanya. Perkataan saudara Liong memang benar, kedatangan Siota memang dikarenakan membaca surat yang dikirim Kiu Tok Kau Chu dengan burung merpatinya. Dari jawaban yang sejujurnya dari Kamli Ucu, di mana secara berterus terang dia mengaku bahwa berita tersebut memang didengar dari Kiu Tok Kau Chu, Liong Chai Tian segera mengambil kesimpulan kalau Lan Simau memang bersungguh hati ingin bekerja sama dengan pihak Tok Sehsia, hal ini pun membuat perasaannya lega sekali. Maka dia pun berkata lebih jauh, nah itulah dia, dengan membiarkan keponakan Lan berperan terus sebagai Witi Yong Hang. Kami ingin menunjukkan kepada orang luar bahwa meski keponakan Lan sudah kami tawan, namun kami belum mengetahui rahasia penyeruannya, atau dengan perkataan lain kami berlagak seakan-akan belum tahu tentang gerak-gerik dari Kiu Tok Kau Chu. Oh oh oh, tampaknya saudara Liong hendak. Mempergunakan puteraku sebagai umpan untuk memancing Kiu Tok Kau Chu masuk perangkap? Kata Kamli Ucu sambil tertawa. Siaw tepercaya saudara Lan sudah berpihak kepada kami, tentunya kau tak akan membocorkan rahasia tersebut. Tentang keikut serta puteraku dalam pimpinan Kiu Tok Kau Chu, sebenarnya aku sendiri pun baru tahu belakangan ini, sekarang setelah Siaw te menyanggupi untuk bersekutu dengan pihak Tok Seh Sia, sudah barang tentu akan menjaga rahasia ini dengan sebaik-baiknya masa aku mesti membocorkannya kepada Kiu Tok Kau Chu. Liong Chaitian segera tertawa terbahak-bahak. Ha 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 seandainya aku tidak mengetahui watak saudara Lan dengan sejelasnya tak nanti akan kubocorkan rahasia selat kami padamu. Kemudian sesudah berhenti sejenak, kembali dia melanjutkan padana dengan tetap membiarkan keponakan Lan berperan terus sebagai Witi Yong Hong, tujuannya bukan untuk menghadapi Kiu Tok Kau Chu seorang saja, ha 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 sebetulnya Tok Seh Sia masih belum memandang sebelah mata pun terhadap kemampuan Kiu Tok Kau. Sekali lagi tergerak hati Kiu Tok Kau Chu setelah mendengar perkataan itu dengan berlagak tidak mengerti dia pun berkata. Bukankah saudara Liong sudah mengaku barusan bahwa kau pergunakan puteraku sebagai umpan untuk memancing Kiu Tok Kau Chu masuk perangkap? Menurut apa yang ku ketahui, sesungguhnya Witi Yong Hong adalah putera dari pendekar berbaju putih Pui Tian Jin, dia mempunyai seorang paman guru yang bernama Pit Chi Beng dahulunya adalah murid murtad dari Ki Yang Lemsan. Kemudian dia berganti masuk menjadi anggota perguruan Siu Lobun dan belakangan ini orang tersebut pernah muncul di dalam dunia persilatan, apabila dia mendengar kalau Witi Yong Hong berhasil ditahan, sudah pasti dia akan memburu kemari. Terpaksa Kamli Ucu Manggut-Manggut tanpa mengucapkan sepatah katapun. Liong Li Tian segera berkata lebih jauh. Di samping itu, entah mengapa ternyata Witi Yong Hong telah menjalin hubungan yang sangat akrab dengan Kamli Ucu dari Tia Set Bun, sewaktu Witi Yong Hong terjatuh ke tangan Ban Kiam Hwe Tempohari, Kamli Ucu lah yang telah menampilkan diri memaksa untuk melepaskan orang. Oleh sebab itulah menurut dugaan Siu Te, apabila Kamli Ucu mendengar pula kabar berita ini sudah pasti dia akan menyusul ke Bukit Kaolusan ini. Sambil mengelus jenggotnya Kamli Ucu berlagak menggut-menggut dan berkata, Siu Te pun pernah mendengar kalau di dalam dunia persilatan terdapat seorang jago yang bernama Kamli Ucu, aku dengar ilmu silat yang dimiliki orang ini sangat hebat. Liong Cai Tian segera tertawa tergelak, Hahaha, Saudara Lankan pandai di dalam penggunaan racun, tentunya kau tahu bukan, betapapun harapnya ilmu silat yang dimiliki seseorang, apabila sudah bertemu dengan racun maka semua kemampuannya menjadi tak berguna lagi? Kamli Ucu sangat terkejut setelah mendengar perkataan itu, namun di luaran dia mangguk berulang kali. Yeaa, apa yang dikatakan Saudara Liong memang tepat sekali. Belakangan ini, Siu Te pun berhasil mendapatkan sebuah berita yang sungguh mengejutkan hati, Liong Cai Tian berkata serius. Kamli Ucu mengangkat cawan araknya dan meneguk setegukan, lalu sambil mengangkat kepalanya dan tertawa ia berkata, Ternyata Saudara Liong menambahkan kata mengejutkan hati di depan berita, Aku yakin berita yang akan kau kemukakan itu pasti benar-benar mengejutkan hati. Liong Cai Tian memandang sekejap ke arah Siang Buciu dan Siu Ithang kemudian baru katanya. Berita ini sebenarnya diperoleh Saudara Siang dalam perjalanan turun gunung kali ini, Konon ketua dari perkumpulan Ban Kiam Hwe adalah seorang perempuan. Kali ini Kamli Ucu benar-benar dibuat tertegun, sejenak kemudian ia baru berseru. Ahm berita ini memang benar-benar merupakan sebuah berita yang amat mengejutkan hati. Liong Cai Tian kembali berkata sambil tertawa. Bukan saja dia adalah seorang perempuan bahkan masih gadis, menurut dugaan Saudara Siang, kemungkinan besar secara diam dua gadis ini telah jatuh hati kepada Witi Yong Hong. Diam-diam Kamli Ucu berkerut kening sesudah mendengar ucapan tersebut, pikirnya, apabila apa yang diucapkan Liong Cai Tian merupakan sebuah kenyataan. Bukankah Sam Sumuai Lokahai akan memperoleh seorang musuh cinta lagi sementara dia masih termenung? Liong Cai Tian telah berkata lebih jauh. Oleh sebab itu, aku yakin Ban Kiam Ho Ucu pasti akan menyusul pula kemari setelah mendengar kabar berita itu. Rupanya dia hendak memperalatlan kunpit yang menyamar sebagai Witi Yong Hong untuk membasmi sekian banyak jago-jago persilatan. Sambil tertawa Kamli Ucu segera berseru. Perencanaan Saudara Liong memang benar-benar hebat, hanya saja puteraku tetap bukan Witi Yong Hong. Bagaimana mungkin sekian banyak orang bisa terperangkap semua? Asalkan ada orang menyiarkan kabar bahwa Witi Yong Hong telah tertangkap oleh pihak Tok Sehsia, aku yakin orang dua itu akan segera berangkat untuk memberikan pertologannya, sekalipun tidak percaya mereka tetap akan berangkat juga ke kaulusan ini untuk memeriksa kebenaran dari kabar tersebut. Apalagi sewaktu Witi Yong Hong tertangkap, Bue Hoa Kiam Tio Kun Kei kakak beradik dari Butong Pei menyaksikan dengan matu kepala sendiri sudah barang tentu orang tak akan menaruh curiga lagi. Kamli Ucu yang mendengar sampai di situ diam dua harus mengangguk juga, pikirnya, apa yang diucapkan oleh si Raset tua ini benar dua masuk di akal, aku dan Liu Sumo Ai justru dapat berangkat kemari karena telah berjumpa dengan Tian Kun Kei. kakak beradik. Berpikir sampai di situ, mendadak satu ingatan melintas di dalam benaknya. Ia bisa mengatur segala sesuatunya sedemikian rapi sudah pasti terdapat siasat atau maksud jahat dibalik kesemuanya ini, mengapa aku tidak mencoba untuk memancingnya? Berpikir demikian, dia lantas mengangkat kepalanya seraya berkata, Saudara Siong, kau memancing datang begitu banyak musuh tangguh, apakah peraiapanmu untuk menghadapi mereka sudah cukup sempurna? Leong Cai Tian segera tertawa licik. Selat kami letaknya sangat rahasia, selain Kiu Tok Kau Chu yang kemungkinan besar mengenali jalan-jalan rahasia di sini, yang lain tak mungkin bisa menemukan tempat ini secara mudah. Dalam persoalan ini Siacu telah memberikan petunjuknya sampai waktunya nanti Saudara Lan akan tahu dengan sendirinya. Bagaimanapun juga Raja Langit bertangan racun Leong Cai Tian adalah seekor resep tua yang licik dan banyak akal muslihatnya sudah barang tentu kunci dari semua perencanaannya itu enggan diutarakan keluar dengan begitu saja. Diam-diam Kamli Ucu mendengu selalu pikirnya. HMM, kau melimpahkan semua persoalan ini kepada Saud Chu, memangnya kau anggap aku belum tahu kalau Siacu adalah putrimu sendiri? Namun berhubung pihak lawan tak mau banyak. Berbicara, Dirin Fa sebagai tamu yang baru datang pun merasa canggung untuk bertanya lebih jauh. Kembali semua orang minum arak, sementara waktu sudah menunjukkan menjelang fajar maka diiringi oleh Leong Cai Tian. Kamli Ucu segera diantara ke kamar tamu untuk beristirahat. Setelah mempergunakan siasat menggeser bunga menyambung dahan Wee Tiong Hang menggantikan kedudukan Lan Kunpit di dalam ruangan batu, ia segera menutup pintunya dan memandang sekejap sekeliling tempat itu dengan seksama. Ia merasa hanya Lan Kunpit seorang yang berdiam di dalam rumah batu itu bagian luar merupakan sebuah kamar tidur yang sederhana tapi dengan perlengkapan yang lengkap. Di samping ruangan terdapat pula sebuah meja rias dengan beberapa jilid buku dan perlengkapan alat tulis-menulis yang lengkap. Tampaknya pihak Tok Sehsia bukan saja memberikan perlayanan yang baik terhadap Lan Kunpit bahkan semuanya diatur dengan sebaik-baiknya, hal ini membuat Wee Tiong Hang merasa agak lega. Tentu saja bagi Lan Kunpit yang sudah dicekoki obat pembingung Sukma, tak mungkin akan timbul niat untuk memerontak lagi, tidak heran kalau mereka begitu percaya dan tak khawatir membiarkannya berdiam seorang diri di dalam kamar. Wee Tiong Hang segera menyembunyikan pedang Jit Siu Kiamnya di balik badan, kemudian membaringkan diri di atas ranjang. Diam-diam pikirnya. Akhirnya tanpa menimbulkan sesuatu gejala atau suara pun aku berhasil menyusup ke dalam lembah ini, langkah kedua yang harus kulakukan sekarang adalah bagaimana menyelidiki kabar berita tentang ayahku, sekalipun dia tidak tahu di manakah letak kamar tahanan dalam Selatok Sehsia tersebut, namun dia yakin Selatok Sehsia tidak terlalu besar, setelah berada di situ dia yakin tempat yang dimaksud pasti dapat ditemukan. Berpikir demikian dia pun memejamkan matanya dan tertidur. Tidurnya kali ini sungguh amat nyenyak, ketika bangun kembali, Fajar sudah menyingsing, cepat-cepat dia melompat turun dari ranjang dan membuka pintu kamar. Tampak seorang bocah kecil sudah menunggunya di luar kamar, ketika melihat Wee Tiong Hang sudah bangun, cepat-cepat dia memberi hormat sambil menyapa. Selamat pagi Wee Tiong Hang segera manggut-manggut ke arahnya. Setelah tertawa rahasia, bocah kecil itu berkata lagi. Barusan Nona Leong telah datang kemari, tapi berhubung Siow Hiap masih tidur maka hamba tak beani mengusikmu. Nona Leong yang dimaksudkan olehnya mungkin putri dari Leong Chaitian? Tapi, tidak benar, putri Leong Chaitian adalah tokseh Siacu, sudah sepantasnya bila orang ini memanggil Siacu kepadanya, atau mungkin di dalam tokseh Siah masih terdapat Nona lain yang kedua? Sejenak kemudian ia pun berpikir lebih jauh. Yaa, benar, putri Leong Chaitian yang menyaru sebagai tokseh Siacu tentu selalu muncul dengan tampang seorang kakek berjenggot putih dan berjubah hitam, rahasia ini pun tidak diketahui oleh Sahtian Yeu yang berkedudukan tinggi, mana mungkin seorang kacung bisa turut mengetahuinya. Mungkin semua orang tokseh Siah ada yang menyangka kalau Siacu mereka yang sebenarnya adalah hasil penyaruan dari Nona Leong. Sementara itu Siacu yang tidak menemukan suatu reaksi dari Wee Tiong Hang segera berkata lagi sambil tertawa paksa. Nona Leong bilang sebentar lagi dia akan datang kembali. Eh, aku tahu, ada urusan apa dia datang mencariku, kata Wee Tiong Hang dengan wajah tanpa emosi. Nona Leong bilang, kemarin dia telah berjanji denganmu, maka pagi-pagi buta begini sudah datang kemari. Kemarin sudah berjanji? Diam-diam Wee Tiong Hang tertegun setelah mendengar perkataan itu, dia tak tahu apa janji Nona Leong dengan lem kunpit. Maka dengan suara lirih dia pun berbisik, benarkah dia adalah putri dari Seng Hu Hoat? Pertanyaan ini ajukan sedikit menyerempet bahaya. Namun wajahnya berlagak seakan dua tidak mempunyai sesuatu maksud tertentu dengan pertanyaannya itu. Si Kacung semakin terperanjat lagi, dia balik bertanya. Apakah Nona Leong tidak pernah memberitahukan soal ini kepadamu tidak Wee Tiong Hang menjeleng? Bila ia tidak memberitahukan kepadamu, hamba pun tak berani berbicara, kau sangat takut kepadanya. Yee, setiap orang yang berada dalam selat ini sama-sama takut kepadanya sebab Nona Leong adalah murid dari Siacu. Bagaimanapun juga dia adalah seorang bocah, sekalipun di mulut mengatakan tak berani berbicara toh akhirnya perkataan tersebut diutarakan juga. Diam-diam Wee Tiong Hang tertawa geli, sambil sengaja mengiakan dia berkata. Oha, rupanya dia adalah murid Siacu tak heran kalau kulihat banyak orang menaruh hormat kepadanya, Kacung itu kembali tersenyum. Selama ini Nona Leong selalu bersikap dingin dan kaku terhadap siapapun belum pernah bersikap demikian baik kepada orang lain, dulu dia selalu bersembunyi dalam istana dan jarang keluar, namun semenjak kedatanganmu di sini, setiap hari Nona Leong justeru datang ke sini terus. Berbicara sampai di sini, cepat-cepat dia berseru lagi. Hamba segera akan mengambilkan air untuk mencuci muka. Sambil membalikan badan cepat-cepat dia beranjak pergi dari ruangan tersebut. Sementara itu Wee Tiong Hang merasa serba salah, pikirnya kemudian di dalam hati. Kalau didengar dari nada pembicaraan Kacung kecil itu tampaknya secara diam dua Nona Leong sudah jatuh hati kepada Lan Kunpit, padahal Lan Kunpit sedang menyaru sebagai diriku. Dalam hal ini, Nona Leong sebagai jelmaan dari Tok Seh Siacu tentu sudah mengetahuinya pula sejak permulaan. Dan aku sekarang harus menyaru sebagai diriku sendiri dengan menggantikan kedudukan diri Lan Kunpit. Dalam soal lain sih masih mendingan, tapi dalam cinta kasih antara muda-mudi ini bagaimana mungkin aku bisa mewakili Lan Kunpit untuk berpacaran. Sementara masih termenung, Kacung tadi sudah muncul kembali dengan membawa sebas komair untuk mencuci muka. Cepat-cepat Wee Tiong Hang mencuci muka dan membersihkan mulut. Kemudian Kacung tadi muncul dengan sarapan yang berupa semangkuk bubur dan sejumlah bakpao ditambah empat macam sayur. Wee Tiong Hang memang sedang lapar, maka dia pun duduk dekat meja siap dua hendak bersantap. Tiba-tiba pintu dibuka orang dan segulung angin berbau harum berhembus masuk ke dalam ruangan. Sesosok bayangan manusia yang kecil mungil sudah muncul di dalam ruangan. Dia adalah seorang nona muda berbaju merah keperak-perakan, dia membawa sebuah kantung kain dan langsung menghampiri Wee Tiong Hang. Cepat-cepat Kacung itu memberi hormaat sambil berseru, nona Leong telah datang. Gadis itu segera melotot ke arahnya dan berseru. Tadi aku kan sudah berkata kepadamu, hari ini kau tak perlu menyiapkan sarapan buat Wee Sau Hiap apakah kau tidak mendengar perkataanku itu. Pucat pia selembar wajah si Kacung setelah mendengar perkataan tersebut dengan kata dua tergagap, katanya. Hamba sudah mendengar-mendengar dengan jelas, sarapan ini dititik dikirim langsung dari dapur. Di dalam sekilas pandangan saja Wee Tiong Hang sudah mengenali gadis itu sebagai nona yang menyaru sebagai Tok Seh Siacu di puncak bukit pitbusan tempoh hari dan berhasil disingkap penyaruannya. Di kemudian hari dia baru tahu kalau dia adalah putri kesayangan dari Raja Langit bertangan racun Leong Chaitian, Chong Hu Hoatsela Tok Seh Siya yaitu Tok Seh Siacu yang sebenarnya. Begitulah setelah mendengus dingin kepada Kacung itu, nona Leong baru berpaling kembali dengan wajah manja katanya. Apakah dia sudah memberitahukan kepadamu bahwa aku telah datang kemari? Sudah, sudah disampaikan kepadaku nona tak usah menyalahkan dia, cepat-cepat Wee Tiong Hang berseru. Nona Leong segera mencibirkan bibir, huhuh, kemarin kau sudah berjanji, masakan sudah melupakannya. Diam dua Wee Tiong Hang berpikir, kalau kau berjanji dengan Lan Kunpit dari mana aku bisa tahu tentang persoalan ini. Maka sambil tertawa getir, lalu katanya, aku telah tidur agak terlambat. Dengan gemas nona Leong mendepak-depakan kakinya ke atas tanah kemudian berseru dengan mendengkol. Coba lihat, kau masih juga duduk di kursi, ayuh segera beranjak, kita bersantap di atas puncak bukit saja, Aku telah mempersiapkan sarapan yang lesat untukmu, HMM, orang lain sudah bangun sejak pagi dan menunggu sampai sekarang, kau tahu aku pun belum sarapan. Rupanya mereka berjanji akan mendaki bukit. Sebenarnya Wee Tiong Hang tidak berminat sama sekali untuk keluar rumah bersama nona itu, tapi setelah mendengar akan naik gunung, tergerak juga hatinya, dia segera berpikir. Dia mengajakku naik gunung, sudah pasti aku akan keluar dari selat Tok Sehsia, dengan ditemaninya aku pasti dapat melihat seluruh pemandangan Tok Sehsia dari puncak bukit itu, dan siapa tahu dari mulutnya aku bisa memperoleh sedikit kabar berita. Berpikir demikian. Dia pun turut bangkit seraya berkata, Baiklah. Nona Leong tertawa cekikikan, dia segera membalikan badan dan beranjak keluar dari ruangan sambil berseru. Ayuh cepatan sedikit. Setelah keluar dari rumah batu itu, Nona Leong berjalan bersanding dengan pemuda tersebut sambil mengerling, padanya sambil tertawa ringan. Coba kau lihat, cuaca hari ini sangat indah, matahari bersinar amat cerah, meski angin berhembus lewat, rasanya tidak dingin. Kalau seorang gadis mulai membicarakan soal cinta, maka hatinya akan terasa menjadi sangat hangat sekali. Wee Tiong Hang mengalihkan pandangan matanya ke depan matahari yang merah nampak baru muncul dari balik dua puncak yang tinggi dan memancarkan sinar keemas-emasan keempat penjuru, pemandangan alam saat itu benar-benar indah dan sangat menawan hati. Menggunakan kesempatan tersebut dia memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, tampak olehnya lembah yang begitu luas dan bermandikan cahaya tersebut justru nampak sepi dan tidak kelihatan sesosok bayangan manusia pun, hal ini membuat perasaannya diam-diam menjadi keheranan. Mendadak Nona Leong berpaling sambil menegur. Mengapa kau tidak berbicara? Aku sedang menikmati keindahan matahari. Benar sudah berapa hari di sini aku belum pernah melihat matahari, terus terang saja, di tempat ini setahun empat musim belum tentu bisa menjumpai matahari beberapa kali. Mengapa bisa begitu? Kecuali musim gugur di mana awan hilang kabut pun lenyap sehingga matahari bisa bersinar kemari, sepanjang tahun selat ini selalu tertutup oleh awan dan kabut yang tebal. Diam-diam Hwi Tiong Hang mengangguk sambil berpikir. Mungkin disebabkan alasan inilah maka sulit orang luar untuk menemukan letak selatok sehsia. Maka dia pun berkata, Oh oh oh, rupanya begitu. Dengan berjalan bersanding mereka melanjutkan kembali perjalanannya ke depan. Sepanjang jalan Witi Yong Hang dapat mengendus bau harum semerbak yang tiada hentinya memancar keluar dari tubuh gadis itu, sedang si nona pun berulang kali berpaliak ke arahnya sambil melemparkan sekulum senyuman yang manis. Berbicara yang sesungguhnya, di bawah sinar matahari pagi, wajah nona tersebut makin dipandang semakin menarik hati, senyuman yang manis cukup menggetarkan sukma orang, Witi Yong Hang benar-benar tak berani memandang terlalu lama ke arahnya. Sekalipun tidak dipandang namun jantungnya terasa berdebar keras dan pikirannya mengembang kemana-mana. Mereka berjalan memutari hutan bambu dan menelusuri jalanan setapak, nona liong berjalan di muka sebagai petunjuk jalan menuju ke arah bukit sana. Witi Yong Hang segera melihat bahwa jalanan yang dilewati mereka sekarang tak lain adalah jalanan yang ditempuh mereka semalam. Tak lama kemudian sampailah mereka di sebuah jalanan berbukit yang dilapisi dengan pasir putih. Witi Yong Hang segera berlagak gembira dan sengaja berseru. Aha, tak nyana setelah tiba di sini, jalanan menjadi bertambah lebar, nona liong nampak terkejut sekali, sambil menyambar lengannya dia berseru, kau jangan ke sana. Mengapa? Pasir itu sangat beracun. Witi Yong Hang yang memperoleh jawaban itu segera berpikir dalam hati. Mungkin dia menganggap aku sudah menelan obat racun mereka sehingga berbicara tanpa tedeng aling-aling, tampaknya asal kugunakan sedikit akal dan tipu musliat, niscaya banyak rahasia yang akan kuketanui dari mulutnya, siapa tahu aku pun akan mengetahui pula tempat penyekapan ayahku. Nona liong segera mengajaknya menelusuri sebuah jalan setapak yang semakin kecil dan sempit macam usus kambing saja. Boleh dibilang jalanan di situ berbahaya sekali tebingnya curam dan dicuning karang sangat terjal. Pada hakikatnya ihnya satu orang saja yang bisa melalui jalanan sekecil tersebut. Kedua orang itu sama dua memiliki ilmu meringankan tubuh yang sempurna, tak heran kalau dengan kelincahan tubuh mereka, perjalanan dapat ditempuh dengan gampang sekali. Biarpun keadaan medan sangat tinggi dan terjal, hanya di dalam waktu seperti tanak nasi saja mereka sudah dapat mencapai ke atas puncaknya. Sementara itu Nona liong sudah kecapaian seperti napasnya terngah-engah dan mukanya berubah menjadi merah dadu, dengan selembar sapu tangan, tiada hentinya ada menyeka keringat yang membasahi seluruh tubuhnya. Witi Yong Hang yang menyaksikan peristiwa itu, diam-diam segera berpikir, ternyata tenaga dalam yang dimilikinya tidak lebih dari apa yang semula ku bayangkan. Maka dia pun sengaja berpura-pura kehabisan tenaga pula, sambil bertolak pinggang dia menghembuskan napas panjang berlagak mengatur napasnya yang tersengal, sementara sorot matanya dilayang ke bawah memperhatikan selatok sehsia yang sempit memanjang dan mementang di bahedapan matanya. Namun apa yang terlihat segera menimbulkan kecurigaan dalam hati kecilnya. Ternyata selat tersebut terletak di antara himpitan dua buah bukit yang tinggi dan hak kekatnya merupakan sebuah lembah buntu, bagian tengahnya nampak agak sempit memanjang pada hak kekatnya tidak nampak jalan keluar di sana. Padahal kalau didengar dari pembicaraan kakek itu, sumur kering di mana mereka lewat semula bukan merupakan jalan utama mereka yang sebenarnya, lantas dari manakah mereka masuk keluar di hari-hari biasa? Tiba-tiba terdengar Nona Liong berseru. Hei, apakah kau merasa lapar? Ayo cepat kemari. Ketika Wee Tiong Hang berpaling, ia jumpai gadis itu sedang mengeluarkan sebuah kotak makanan yang indah dari dalam kantungan bajunya dan diletakkan di atas batu besar kemudian sambil menepuk batu di sisinya dia berkata, Ayo cepat duduk di sini, bagaimana kalau kita menikmati pemandangan alam sembelari bersantap? Wee Tiong Hang yang menyaksikan tempat yang tersedia baginya adalah sebagian batu di sisi gadis tersebut, ia menjadi sangsi, hingga untuk sesaat hanya berdiri mematung saja. Nona Liong segera mengerling sekejap ke arahnya dengan perasaan tak senang, kemudian menegur. Hei bagaimana sih kau ini, seakan-akan dengan kemarin sudah berubah seperti dua orang yang lain? Wee Tiong Hang terkejut sekali setelah mendengar perkataan itu, dia segera berpikir, Aduh celaka, entah bagaimanakah sikap Lan Kunpid terhadapnya kemarin? Benar Lan Kunpid adalah seorang laki-laki hidung bangor. Dia pasti memperlihatkan sikap yang mesra dan hangat kepadanya, kalau begitu aku pun. Harus bersikap agak mesra dan hangat pula terhadap dirinya. Berpikir sampai di situ, tanpa terasa ia tersenyum kepadanya dan pelan dua maju ke depan dan duduk di sampingnya, kemudian dengan suara lembut dia berkata, Dalam hal yang manakah Nona menganggap aku kurang meres? Nona Liong segera tertawa cekikikan, matanya menjadi merah tapi segera godanya, aku tahu apa yang sedang kau pikirkan barusan. Dengan perasaan agak rikuh dan jengah Wee Tiong Hang duduk di sampingnya, lalu katanya sambil tertawa. Aha, mana mungkin aku sedang memikirkan sesuatu kau tak usah membohong, aku tahu dengan pasti. Sambil berkata Nona itu segera membuka kotak makanannya, ternyata kotak tersebut terbagi menjadi empat bagian yang masing-masing berisikan lumpia, udang goreng, kuah pia isi tawasah dan kuah manis. Sambil mendengarkan kepalanya dia pun berseru. Ayo makan, sukakah kau yang manis suka, Wee Tiong Hang manggut-manggut. Nona Liong segera tertawa cekikikan. Semenjak kecil aku suka yang manis, tahu kalau kau pun suka makan yang manis, aku tentu membawa yang manis, dua macam hidangan kecil yang asin ini khusus ku sediakan untukmu.